Pistua ini akan tersemat dalam lipatan dan sejarah dan pada hari ini Kerajaan di bawah Pimpinan Perdana Menteri Ahmad Muhammad Datu Sri Muhammad Najib Tuan Abraza telah pun mengambil satu langkah bijak dalam memperkasa dan juga mengangkat martabat bumi putra khususnya Melayu di Bandar Pelan Indor ini menyokong kelima-lima intipati program pemeriksaan ekonomi bumi putra yang telah mencetuskan oleh Kerajaan iaitu mendaya saing modal insan bumi putra memantapkan pemilikan ekriti bumi putra dalam sektor korporat memperkokoh pemilikan aset bukan keuangan bumi putra memperhebat usahawanan dan perniagaan kumpul putra serta memanfaatkan ekosistem penyampaian kekhidmatan dan sehubungan dengan itu permulaan tahun mahu ini amatlah mencabar buat perbadanan pembangunan kampung baru PKB ia merupakan sebuah perbadanan yang unik kerana ia ditubuhkan bagi membangunkan sebuah kawasan yang juga unik ini adalah kerana tahun 2015 akan menjadi tahun pelaksanaan pembangunan semula bagi kampung baru dengan terlancar pelan indonesia konsep pembangunan yang berteraskan people city dengan penyediaan elemen leave work learn and play adalah intipati pertama yang terkandung dalam pelan indonesia saya kata saya ingin mengambil kesempatan ini untuk ucapkan sedikit-tinggi penghargaan pada seluruh pemilik dan kewaris tanah di kampung baru yang telah memberikan sokongan yang padu serta kerjasama dalam menerjemahkan impian ini untuk menjadi suatu penyakit selamat menikmati